Selama satu tahun dan enam bulan Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa Dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerjasama atau justis kolaborator Usai mendengar putusan hakim, tangis terdakwa perkara pemunuhan berencana Brigadir Yosua Richard Eliezer Budihang Lumiu atau Albarada Eliezer Pecah Hakim pun sepakat menjatuhkan vonis satu tahun enam bulan penjara Dalam sidang pengadilan negeri Jakarta Selatan pada Rabu 15 Februari untuk Richard Eliezer Nampak Richard tak kuasa menahan tangis harunya Akan keputusan yang diberikan dalam persidangan majelis hakim Yang juga menyatakan Eliezer terbukti melanggar pasal pemunuhan berencana Namun hakim juga sangat mempertimbangkan status Eliezer sebagai justis kolaborator Sehingga ia pun layak mendapatkan keringanan hukuman Menurut tim majelis hakim hal yang memberatkan barada E Yakni ia dinilai akrab dengan korban Dan menganggap Eliezer kurang menghargai korban Sehingga ia mampu menarik pelurunya untuk menyudahi nyawa korban Sehingga menurut tim majelis hakim Eliezer juga layak mendapatkan hukumannya Sementara itu hal yang meringankan barada Eliezer Yakni bahwa ia dengan sangat telah menyelesali perbuatannya Masih muda dan keluarga Yosua pun telah ikhlas memaafkan Eliezer Selama satu tahun dan enam bulan Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa Dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerjasama Atau justis kolaborator Menetapkan barang bukti adalah Sebagaimana dalam surat tuntutan Jakbesar penuntut umur Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000 rupiah Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyaratan Majelis Hakim Pengantilan Negeri Jakarta Selatan Pada hari Jumat tanggal 10 Februari tahun 2022 Oleh kami Wayu Iman Santoso selaku Hakim Ketua Morgan Simanjunta, Sarjana Hukum dan Alimin Silabjono Masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucutapkan dalam sidang terbuka untuk umum Pada hari Kamis tanggal 15 Februari tahun 2022 Oleh kami Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut Dan dibantu oleh Saudara Aprisno S.A.M.H. dan Okta Aprianto S.A.M.H. Panitra pengganti pada pengantilan Negeri Jakarta Selatan Serta dihadiri oleh Rudi Mawan dan Sarjana Hukum Magister Hukum, Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa serta tim penasihat hukumnya Silahkan duduk Kepada Jaksa Penuntut Umum, kepada penasihat hukum maupun Terdakwa Saudara mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum maupun Upaya hukum berupa banding Atau menerima putusan ini atau pikir-pikir Demikian sidang perkara nomor 798 PITB 2022 Atas nama terdakwa Rizat Elie Serbudiang Lumiu Dinyatakan ditutup Terima kasih telah menonton!